Sebuah studi baru menunjukkan pria disebut lebih rentan terpapar virus corona daripada wanita. Hal ini disebabkan lantaran tingginya kandungan enzim pada darah pria yang digunakan virus untuk menginfeksi sel sehingga membantu virus bertahan di paru-paru. Dikutip kompas.com dari Science Alert Salasa 12 April 2020. Studi yang telah dipublikasikan pada 10 Mei 2020 di European Heart Journal tersebut melakukan penelitian pada lebih dari 3.500 orang. Semua sampel merupakan pasien gagal jantung dan lanjut usia di sebelas negara Eropa. Enzim bernama Angiotensin Converting Enzim 2 yang ditemukan pada jantung, ginjal, paru-paru, dan organ lainnya memiliki kaitan dengan virus corona. Pada COVID-19, enzim ini digunakan virus untuk memudahkan mereka menginfeksi sel sehat di paru-paru. Studi lainnya pada 6 negara menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kemungkinan 50% lebih tinggi terpapar dan meninggal karena COVID-19 daripada perempuan. Meski demikian, kondisi perbedaan gender pada infeksi COVID-19 belum cukup mencolok di seluruh dunia. Selain enzim EZ2, para peneliti juga mengungkapkan beberapa teori lainnya mengenai penyebab pria lebih rentan terhadap virus corona. Seperti pria memang cenderung lebih rentan terhadap penyakit yang dapat memperburuk infeksi virus, contohnya darah tinggi atau diabetes. Pada beberapa negara, perokok juga lebih banyak ditemukan pada pria ketimbang wanita. Beberapa penelitian juga menunjukkan pria cenderung lebih jarang mencuci tangan, sehingga mereka menjadi lebih mudah rentan terinfeksi virus corona atau SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Bisa lihat tentang jenis kelamin. Nah ini menarik sekali, saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat, ternyata sekitar 60 persen itu yang positif adalah orang-orang yang berjenis kelamin laki-laki. Berarti laki-laki lebih rentan, Prof ya? Laki-laki lebih rentan. Berarti kita harus lebih hati-hati, Prof. Betul, makanya kita selalu jaga jarang. Maka dari itu kita harus yakinkan betul bahwa masyarakat seperti ini. Sekitar 40 persennya adalah perempuan. Dan ini adalah gambaran nasional. Jadi kalau saudara-saudara sekalian ingin tahu lebih detail tentang daerahnya masing-masing, silahkan masuk ke www.covid19.go.id. Nanti bisa diklik daerah mana saja gambarannya akan berbeda. Karena ini hanya rata-ratanya. Demikian Tribu News Update. Nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!